Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix Dan tentunya masih setia untuk membahas mengenai Donghua Shaolin Ujian Dewa Laut untuk Tangsa dan teman-temannya masih berlangsung Sejauh ini mereka telah menyelesaikan 4 tahap ujian Yaitu menaiki anak tangga, menerobos segel laut, bertahan melawan terjangan ombak Dan bertempur melawan kelompok seluman roh laut berusia ratusan ribu tahun Namun seperti biasa sebelum membahas selanjutnya Saya ingin kembali mendisklaimer bahwasannya konten ini mengandung full spoiler Jadi bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan huwanya secara langsung Saya saran untuk menutup video ini Rekomendasi dari saya tontonlah terlebih dahulu di aplikasi WTV Nah setelah nonton tapi masih belum terlalu memahami ceritanya Baru silakan kembali ke channel Julian The Movie Yang akan senantiasa menyambut kedatangan kalian Baiklah kalau kalian sudah siap, mari kita mulai Setelah menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap keempat Tang Sen mendapatkan cicin merah ratusan ribu tahun untuk ketiga kalinya Yang membuat kekuatannya sudah dapat disandingkan dengan seorang Fenghou Dauluo Tak lama setelah itu muncullah ujian Dewa Laut tahap kelima Yaitu tantangan tujuh penjaga menara suci Misi Tang Sen adalah mengalahkan satu persatu ke tujuh penjaga menara suci Dalam pertarungan satu lawan satu Batas waktu penyelesaian ujian adalah 72 jam Yang akan mulai dihitung setelah menantang penjaga menara suci yang pertama Sementara untuk Oscar, Daimubei, Susu King, dan Mang Hojun Masing-masing cukup mengalahkan satu penjaga suci Sedangkan Ning Rorong diberi misi untuk membantu mereka berempat pada setiap pertarungan Ia akan dinyatakan lolos jika peserta yang ia bantu juga berhasil lolos dalam ujian Di tengah kekhawatiran mereka menghadapi ujian yang dianggap mustahil Datanglah Xiaobei yang mengatakan kalau ia bersedia menemani mereka dalam berlatih Sedikit banyak ia memahami kekuatan dari masing-masing penjaga menara suci Yang pasti bisa berguna untuk menyusun strategi dalam menghadapi mereka Kemudian disebutkan kalau Oscar akan melawan kenalan lama yaitu Dauluo Kuda Laut Susu King akan melawan Dauluo Wanita Laut Mang Hojun melawan Dauluo Hantu Laut Dan Daimubei akan melawan Dauluo Ikan Lanset Xiaobei pun menjelaskan bahwa masalah penjaga menara suci yang terkuat menurutnya adalah Dauluo Naga Laut Sedangkan empat yang disebutkan barusan kekuatannya masih berada di bawahnya Urutannya dari yang terlemah sampai yang terkuat adalah Dauluo Ikan Lanset Dauluo Delusi Laut Dauluo Kuda Laut Dauluo Hantu Laut Dauluo Bintang Laut Dauluo Wanita Laut Dan Dauluo Naga Laut Tetapi jangan salah karena yang dimaksud paling lemah disini tetap saja seorang masro bertitel Dauluo Laut Yang mana kemampuannya tentu tidak bisa dipandang remeh Ia kemudian juga menceritakan kalau dulu Balero Pelindung pernah mengirim pasukan untuk menginvasi Pulau Dewa Laut Namun dengan perlawanan dari tujuh penjaga menara suci, sekitar 2.000 masro balero pelindung tidak ada satupun yang berhasil selamat Dan semenjak kejadian itu, balero pelindung pun sudah tidak berani lagi berurusan dengan Pulau Dewa Laut Setelah mendengar cerita dari Xiaobei, Oscar justru semakin tidak yakin kalau mereka bisa menyelesaikan ujian kali ini Tang San lalu mengusulkan sebuah rencana, tapi mungkin rencana ini akan terdengar sedikit licik Rencananya adalah dengan tidak membiarkan seorang penjaga menara suci beristirahat setelah pertarungan Jadi semisal Tang San berhasil mengalahkan salah seorang penjaga menara suci Maka saat itu juga teman-temannya akan langsung menantangnya bertarung lagi tanpa memberinya waktu untuk memulihkan diri Sehingga dengan begitu peluang kemenangan pasti akan menjadi jauh lebih besar Akan tetapi Suzuki dan Dai Mumbai kurang setuju jika Tang San yang terus-terusan berkorban Sehingga ia ingin membaliknya mengingat ujian Tang San akan jauh lebih sulit karena harus melawan ketujuh daulu laut Mungkin hanya Oscar yang butuh bantuan Selebihnya ia bersama Suzuki dan Mang Ho Jun akan maju bertarung terlebih dahulu agar Tang San bisa lebih santai Di sisi lain, tepatnya di Kekaisaran Tiando sedang diadakan rapat darurat dalam membahas mengenai Kekaisaran Roh Pelindung yang terus memperluas kekuasaannya dengan begitu cepat Nampak wajah geram dari Swebeng yang langsung memerintahkan prajuritnya agar segera memanggil Master Xiao untuk merencanakan langkah berikutnya Sementara itu di Kekaisaran Roh Pelindung sendiri, Bibidong memberikan perintah kepada si Yue agar segera pergi menaklukkan kota para pandai besi Semua tanpa beban langsung menyanggupi perintah tersebut Namun sepertinya kecuali Hulena karena ia masih tidak bisa berhenti memikirkan nasib Tang Yin meski sudah tahu kalau Tang Yin sebenarnya adalah Tang San Singkat cerita, pasukan dari Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin oleh Ketua Sekte Naga Suci dan Ketua Sekte Ratu Lebah sudah tiba di kota pandai besi Dengan segala keterbatasannya, para pandai besi berusaha mempertahankan wilayahnya menggunakan sejahtera Asia Namun jelas itu masih belum cukup karena lawan mereka adalah Masro tingkat atas Terlihat beberapa orang berhasil diungsikan ke tempat yang aman Tetapi tetap saja kehancuran dari kota pandai besi tidak dapat terhindarkan Diperlihatkan si Yue yang memainkan musik dengan biolanya seakan sedang mengiringi pembantean tersebut Semua dibante tanpa ampun hingganya tersisa sang ketua dari komunitas pandai besi Ketua Sekte Ratu Lebah pun memberikan tawaran terakhir Yaitu jika bersedia bergabung dan mengabdikan diri untuk Kekaisaran Roh Pelindung maka ia akan membiarkannya tetap hidup Namun dengan tegas, si Long mengatakan bahwa meski harus mati sekalipun Ia tetap tidak akan sudi jika harus menjadi budak dari Kekaisaran Roh Pelindung Tidak butuh waktu lama kabar jatuhnya kota Gengsin sudah sampai di Kekaisaran Tiando Yang membuat mereka menjadi sangat kesal Begitu pula dengan para tetua Sekte Tang Terutama Titan mengingatnya juga adalah bagian dari perkumpulan pandai besi di kota Gengsin Setelah penyerangan tersebut Diperlihatkan bahwa ternyata si Long berhasil selamat Diceritakan sesaat sebelum penyerangan Salah seorang bawahannya memukulnya hingga jatuh pingsan agar si Long tetap bisa hidup Dan kelak bisa membangkitkan kembali perkumpulan pandai besi Di pagi harinya ia tiba di Sekte Tang Langsung menyampaikan permintaan maafnya Karena ia merasa telah menjadi ketua yang gagal Namun Titan sama sekali tidak menyalahkannya Karena pasti si Long juga sudah berusaha semampunya Yang Woody menambahkan bahwa kita harus segera mempercepat produksi senjata rahasia Dan melatih para murid untuk bertempur melawan Kekaisaran Bale Ropelindung Di Sekte Houtien, tempat Lao Gou mengerjakan senjata rahasia tingkat tinggi Juga sudah tersampaikan kabar mengenai jatuhnya kota perkumpulan para pandai besi Terlihat emosinya yang benar-benar terbakar setelah mengetahui kabar tersebut Mentalnya sangat terpukul karena bagaimanapun juga komunitas pandai besi adalah rumah tempat ia dibesarkan Sekarang kita kembali ke Pulau Dewa Laut Pagi-pagi sekali Shiobe menemui Tang San dan teman-temannya untuk menjadi mentor berlatih Sebelum menghadapi ujian tahap kelima Ia menjelaskan bahwa selama ini mereka selalu bertarung dalam sebuah tim Sehingga kali ini ia akan menguji kemampuan bertarung individu Yang bertujuan untuk menyadari kelemahan diri sendiri dan mencari cara bagaimana mengatasinya Oscar, Daimube, Suzuki, dan Mang Hojun akan bergantian melawan Tang San Sementara Ning Rongrong akan bertindak sebagai support Mengingat semenjak mendapatkan Cicin Roh ke-8 Kekuatan Tang San sudah setara dengan Mas Roh bertitel Dauluo biasa Ketika Tang San baru mengeluarkan kekuatan rohnya Dapat dirasakan tekanan yang luar biasa kuat dari medan rumput biru perak Tetapi dengan dukungan cahaya kibo dari Ning Rongrong Sanggup mengurangi efek tekanan secara signifikan Oscar berniat maju terlebih dahulu Namun sebelum ia berhasil memakan sosis kloningnya Tang San langsung berteleport mendekat lalu menghentikannya dengan kekuatan pikiran Berikutnya Suzuki maju dengan kecepatan tinggi dan cakar tajamnya Untuk berusaha menembus pertahanan Tang San Kecepatan dari pergerakan Suzuki memang luar biasa Hanya saja damage yang ia berikan masih belum cukup kuat untuk bisa melukai Tang San Kesempatan inilah yang kemudian Tang San manfaatkan Untuk mengunci pergerakan Suzuki dan menjebaknya ke dalam piramida lautan dunia Berikutnya ada Mang Hojun Pengguna roh pelindung Phoenix tersebut langsung merilis skill roh ke-6nya Terjangan api Phoenix menembus awan Secara damage memang jauh lebih besar ketimbang serangan Suzuki Namun akurasinya payah sehingga ia berakhir hanya dengan jebakan sederhana Dari ikatan rumput biru perak tanpa punya kesempatan untuk merilis skill roh yang lebih kuat Yang terakhir adalah Daimubai Terlihat secara kemampuan fisik hanya dirinya lah yang bisa dikatakan seimbang melawan Tang San Namun jika sudah bicara soal teknik kekuatan roh Sebagai masro tipe pengendali dengan berbagai macam tekniknya Tang San bisa jauh lebih unggul Tang San menggunakan benang emas untuk coba membatasi pergerakan dari Daimubai Dan menyerap kekuatannya Tetapi dengan cepat Mubai berhasil lolos dan langsung membalasnya dengan merilis skill teknik ke-6 Cakar kematian harimau putih Dan untuk menghalaunya Tang San merilis skill dari tulang roh harimau paus iblis Yang belum lama ini ia serap yaitu serangan kapak pembelah iblis Bentrokan dari serangan tersebut berakhir seimbang Selanjutnya Tang San langsung merilis skill roh terbarunya yakni skill ke-8 Teknik yang bernama cermin penghancur iblis biru perak ini Memiliki kemampuan untuk membatasi 100% pergerakan lawan dengan cermin kristal Dengan ini jelas kemenangan berada di tangan Tang San Shobi lalu menjelaskan mengenai kelemahan dari masing-masing mereka Mulai dari Oscar yang terlalu santai sehingga tak sempat merilis skillnya Suzuki yang hanya fokus pada serangan dan kecepatan memiliki pertahanan yang sangat lemah Sedangkan untuk Mang Hojun dan Daimubai sejak awal sudah masuk ke dalam medan Tang San Alih-alih terus menyerang tanpa henti akan lebih baik jika mundur terlebih dahulu untuk keluar dari kendali lawan Tetapi keunggulan dari Tang San ini tidak membuatnya menjadi sombong Ia kemudian memberi semangat kepada teman-temannya bahwa kita semua pasti sanggup menyelesaikan ujian Dewa Laut Keesokan harinya Shobi kembali melatih mereka dengan pertarungan simulasi melawan Mastera Laut penjaga Menara Suci Meski terlihat adanya peningkatan kemampuan yang cukup besar Menurut Bo Saiki itu saja masih belum cukup Karena pertarungan simulasi dengan pertarungan asli melawan seorang Fenghou Douluo Laut adalah hal yang sangat berbeda Di akhir latihan simulasi, Shobi mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan Sehingga besok mereka sudah bisa mulai untuk menghadapi ujian kelima Sehingga cerita keesokan harinya mereka pergi menuju Menara Suci Kuda Laut Mereka memutuskan untuk menantang Douluo Kuda Laut terlebih dahulu Karena ia adalah satu-satunya penjaga Menara Suci yang mereka kenal Kurang lebih sudah 3 tahun lamanya mereka tidak bertemu Master Kuda Laut pun mengungkapkan kekagumannya atas kekuatan mereka yang sudah meningkat pesat Ujian Dewa Laut tahap kelima pun dimulai dengan ditandai menyalahnya cahaya dari ketujuh Menara Suci yang melambangkan batas waktu ujian Sehingga apabila ketujuh cahaya tersebut padam, maka artinya 72 jam Tang San sudah berakhir Tanpa berlama-lama lagi, Tang San maju dengan mengaktifkan Medan Kaisar Biru Perak Dan menunjukkan kedelapan Jejen Roh yang mana ketiganya berwarna merah Terlihat terut wajah Douluo Kuda Laut yang begitu terkejut karena hanya dalam waktu 3 tahun Tang San sudah mendapatkan dua lagi Cicendong ratusan ribu tahun Bahkan tidak cuma itu, Tang San pun juga memperkuat pertahanannya dengan merilis Medan Dewa Pembunuh yang telah berevolusi menjadi Medan Raka Asura Scene kemudian flashback sementara yang memperlihatkan Shiobe tengah menerangkan mengenai kemampuan Douluo Kuda Laut Di antara ketujuh Douluo Laut, Douluo Kuda Laut adalah salah satu yang tidak memiliki kemampuan Medan sehingga pasti tidak akan bisa meng-counter Medan milik Tang San Namun yang harus sangat diwaspadai adalah skill Rock 9-nya Bahkan saking kuatnya, Shiobe pun menyarankan agar Tang San jangan sampai memberikan kesempatan Douluo Kuda Laut untuk merilisnya Scene kembali ke arena pertempuran I perlihatkan Douluo Kuda Laut yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah Karena begitu ia maju dengan sembarangan, maka Medan milik Tang San pasti akan langsung menekannya Sehingga perlawanan terbaik saat ini menurutnya adalah dengan tetap menjaga jarak Untuk itu Douluo Kuda Laut segera merilis skill Rock 6 Perisai Langit Laut Biru sebagai pertahanan untuk menekan balik Medan Tang San Berikutnya ia merilis skill Rock 5 Tinju Amarah Laut Sebuah serangan jarak jauh dengan gelombang udara yang dipadatkan Membentuk pukulan yang dilancarkan secara bertubi-tubi dari berbagai arah Tidak ada celah untuk terus menghindar sehingga Tang San perlu menggunakan skill teleportasi untuk segera keluar dari zona serangan Namun tidak disangka skill roh milik Douluo Laut juga memberikan efek pembatasan kekuatan roh Yang membuat Tang San hanya bisa berteleportasi dalam jarak pendek Untung saja ia masih bisa bertahan berkat skill Perisai Emas saat tertembus Merasa kekuatannya belum cukup, Tang San menarik kekuatan dari alam Termasuk gunung dan pepohonan untuk meningkatkan kekuatan rohnya Tentu hal ini tidak bisa Douluo Laut biarkan terus menerus Karena jika Tang San berhasil menyerap lebih banyak lagi Maka dirinya lah yang akan dalam bahaya Ia pun kemudian memfokuskan satu tinju untuk menghentikan Tang San Namun tidak disangka kekuatan rohnya justru ikut terserap Sampai pada akhirnya Douluo Kuda Laut pun tidak bisa menahan dirinya lagi Ia berniat merilis skill roh terkuatnya yaitu skill ke sembilan Yang mana skill inilah yang dikhawatirkan oleh Xiobe supaya jangan sampai digunakan Dan benar saja, hanya dalam sekejap skillnya tersebut langsung dapat memutus benang emas milik Tang San Sekaligus menghentikan penyerapannya Bo Saishi yang tengah memonitoring jalannya pertarungan pun juga mengakui kehebatan dari skill ke sembilan tersebut Kemudian diceritakan bahwa dulu pernah ada bencana alam terbesar yang pernah hampir memusnahkan Pulau Dewa Laut Bencana alam tersebut adalah meletusnya gunung berapi aktif di bawah laut Kala itu lautan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi gelombang pasang dengan lelehan lava yang menyertainya Jutaan bola api bersuhu tinggi menghujani Pulau Dewa Laut yang membuat begitu banyak korban berjatuhan Sebagai salah satu penjaga pilar suci, Douluo Kuda Laut pun juga maju untuk mencoba menghentikan bencana Bo Saishi kemudian mengatakan kalau ia layakkan melindungi kota Sementara Douluo Kuda Laut, ia beri tugas untuk menyegal gunung berapi dasar laut Sehingga cerita ia berangkat menuju sumber ledakan Ia pun kemudian merilis skill roh ke sembilan, tiju ledakan naga langit dan berhasil menyegal ledakan dari gunung berapi Menurut Bo Saishi, andai saja Douluo Kuda Laut tidak bertindak tepat waktu Maka dapat dipastikan Pulau Dewa Laut telah musnah Sin kemudian kembali ke pertempuran Tang San Skill ke sembilan dari Douluo Kuda Laut benar-benar menekan Tang San sepenuhnya Bahkan perisai masa tertembus juga sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kerasnya pukulan tersebut Dengan ini pertarungan pun telah berakhir Namun itu cuma anggapan awal dari Douluo Kuda Laut karena tentu saja Tang San masih sanggup untuk bangkit kembali Mengetahui hal itu, Douluo Kuda Laut langsung menyambutnya dengan serangan skill ke sembilan sebagai serangan terakhir Untuk melawannya, Tang San merilis skill kedua dari tulang roh kaki kiri Harimau Paus Iblis Yaitu Sayatan Taring Harimau Paus Iblis Tidak disanggah serangan Tang San lain lebih unggul Skill dari tulang roh ratusan ribu tahun ditambah dengan kekuatan Medan Sanggup menghancurkan skill ke sembilan dan pertahanan terkuat milik Douluo Kuda Laut Sehingga dengan ini barulah pertarungan benar-benar berakhir dengan kemenangan di tangan Tang San Hal lain yang membuat Master Douluo Kuda Laut cukup terkejut Ternyata saat ini juga ia akan kembali ditantang oleh peserta lain tanpa membiarkannya untuk memulihkan diri terlebih dahulu Ya, tentu saja ini adalah bagian dari rencana Tang San Dalam pertarungannya ia sengaja memaksa Douluo Kuda Laut untuk menghabiskan banyak kekuatan roh Agar Oscar dan Ning Rorong bisa mendapatkan keuntungan dengan melawannya dalam kondisi yang tidak prima Mungkin cara ini memang sedikit licik Namun Douluo Kuda Laut sama sekali tidak mempermaslahkan hal tersebut selama itu tidak melanggar aturan dalam ujian Sehingga cerita Oscar maju dengan meminjam kekuatan Medan Api Finis Semang Hojun melalui skill ke-6nya yaitu Sosis Cloning Di belakangnya Ning Rorongmu juga terus memberikan dukungan menggunakan skill roh pelindung pagoda cahaya kibau Kombinasi dari mereka berdua pun sanggup menekan Douluo Kuda Laut yang memang sudah kelelahan Sehingga tidak butuh waktu lama mereka berdua berhasil mengalahkannya dan dinyatakan sebagai pemenang Akan tetapi karena strategi mereka ini dianggap kurang sportif Hadiah ujian yang awalnya penambahan satu level kekuatan roh kini hanya diberikan setengahnya saja Tak lama setelah waktu berlalu datang seekor burung pembawa pesan dari sekte Tang Yang mengabarkan bahwa kota para pandi besi telah berhasil ditaklukkan oleh kekaisaran roh pelindung Setelah mengetahui kabar tersebut Tang San mengatakan kalau ujian Dewa Laut harus segera diselesaikan Agar mereka bisa kembali untuk menghentikan kekaisaran roh pelindung Mereka lalu segera menuju tempat ujian berikutnya yaitu Menara Suci Douluo Ikan Lanset Dan dijelaskan kalau Douluo Ikan Lanset adalah seorang masro tipe alat yaitu tombak laut Untuk rencana kali ini Daimube bersama Ning Rongro akan menantangnya terlebih dahulu Supaya Tang San bisa beristirahat dan memulihkan kekuatan rohnya Shiobe pun juga datang untuk menyaksikan pertarungan mereka Dalam scene flashback ia menjelaskan kalau Douluo Ikan Lanset adalah satu-satunya masro tipe alat dari ketujuh Douluo Laut Roh pelindungnya adalah tombak laut yang diberkati oleh cahaya Tuan Dewa Laut secara langsung Pertarungan mereka pun dimulai Sebagai serangan pembuka, Douluo Ikan Lanset merilis keleroh ketiga Yaitu dua kloning bayangan yang menyerang Mobai secara bersamaan Keduanya berhasil Mobai atasi tanpa ada masalah Namun itu tadi hanya sambutan selamat datang dari Douluo Ikan Lanset untuk menguji apakah mereka layak untuk menerima ujiannya Untuk membuktikan dirinya, Mobailah yang selanjutnya melancarkan serangan yang dibantu oleh dukungan cahaya kibo dari Ning Rongrong Dalam pertarungan jarak dekat, keduanya terlihat seimbang Sampai suatu titik Douluo Ikan Lanset merilis teknik penyatuan roh pelindung alat Persis seperti apa yang pernah dilakukan oleh Chen Xing Sang Douluo Pedang ketika bersatu dengan pedang tujuh jalan kebinasaannya Dai Mobai berusaha memecahkan teknik lawan sebelum benar-benar siap untuk dirilis Namun usahanya sia-sia karena terdapat semacam barier yang menyerap dan memantulkan serangannya Berikutnya Dai Mobai langsung merubah strateginya menjadi defensif untuk merespon serangan dari Douluo Ikan Lanset Diperlihatkan kalau ternyata Douluo Ikan Lanset memiliki medan untuk menyerap kekuatan laut Tang San pun segera memerintahkan Mobai untuk menyerang sebelum kekuatan lawan terisi penuh Serangan Mobai yang diperkuatan oleh Ning Rang Rang pun sukses menggagalkan persiapan musuh Sayangnya ini masih jauh dari kemenangan Karena Douluo Ikan Lanset lalu merubah strateginya dengan memisahkan diri dari roh pelindungnya Kemudian mulai melakukan pressing melalui serangan jarak dekat Terlihat Mobai pun mulai terengah-engah menandakan kalau kekuatannya telah habis terkuras Agar dapat sedikit memberikan nafas kepada rekannya Ning Rang Rang merilis skill dari tulang rohnya untuk menciptakan ruang ilusi Tidak ingin menunggu lebih lama lagi Douluo Ikan Lanset segera merilis skill roh kesembilannya Yaitu tombak laut penghancur untuk mengakhiri pertempuran Serangan Daimubai yang berusaha menghalaunya tidak cukup kuat Sehingga serangan fatal dari Douluo Ikan Lanset langsung menembus tubuhnya dan melemparkannya ke dasar laut Tetapi yang mengejutkan adalah bisa-bisanya Daimubai memberikan serangan balik yang cukup keras di saat tubuhnya telah terluka parah Meskipun begitu tetap saja pertarungan tidak bisa dilanjutkan Sehingga Douluo Ikan Lanset menyatakan kalau hasil pertarungan kali ini adalah seimbang Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya Daimubai tiba-tiba keluar dari air tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun Kemudian dijelaskan bahwa tadi di dalam ruang ilusi Daimubai memakan sosis kloning dari Oscar Untuk meniru skill pemisah bayangan milik Zuzu King Jadi orang yang menerima serangan fatal dari tombak laut Douluo Ikan Lanset hanyalah bayangannya Sedangkan tubuhnya yang asli berada di posisi yang aman dan siap memberikan serangan balasan Dengan ini Daimubai dan Ning Rongrong pun dinyatakan sebagai pemenang Daimubai yang telah menyelesaikan ujian kelima mendapatkan hadiah berupa penambahan satu level Sehingga ia berhasil menembus batas kultivasi di level 80 Sementara scene beralih ke daratan tepatnya di Akademi Shrek Terlihat guru Xing Ming yang tengah melaporkan kepada Flander bahwa acara kelulusan dari para murid tahun ini sudah selesai dipersiapkan Menurut Flander, momen ini akan menjadi sangat bagus untuk membangkitkan kembali semangat dari seluruh para murid Pasca insiden yang menimpa kota para pandai besi Kembali ke Pulau Dewa Laut Setelah pertarungan Mubai dan Ning Rongrong, kini giliran Tang San Xiaoyu yang menantang Dauluo Ikan Lanset Begitu mengejutkan ketika melihat tiga cincin roh merah yang melingkar di tubuh Tang San Ditambah lagi Tang San yang sekarang sudah bisa mengendalikan kekuatan dari cahaya Tuan Dewa Laut Sejak awal Dauluo Ikan Lanset sudah masuk ke dalam medan milik Tang San Yang membuat Tang San dengan mudah bisa mendominasi jalannya pertarungan Setiap langkahnya telah Tang San baca dengan sangat akurat Sehingga tidak butuh waktu lama, ia pun sudah mampu mengakhiri pertempuran tersebut Dengan menodongkan tombak kaisar biru peraknya tepat ke leher Dauluo Ikan Lanset Di sisi lain, Xian Rensui yang masih berupaya keras untuk menyelesaikan ujian Dewa Malaika tahap ke-6 Yaitu menahan serangan dari Xian Dauliu Diperlihatkan Xian Rensui yang sudah jauh lebih baik ketimbang saat kali pertamanya ia menerima ujian ini Dia sanggup menggunakan teknik sayap malaikat pada tulang roh lengan kanan malaikat yang tidak hanya kuat Namun juga bisa memantulkan serangan Namun di saat yang bersamaan, teknik ini juga sangat menguras kekuatan rohnya Sehingga masih butuh waktu sampai ia benar-benar sanggup menyelesaikan ujian tahap ke-6nya tersebut Ada kalanya saat akan hampir menyerah, ia teringat kembali ketika dulu Tang San berhasil menghancurkan medan malaikat Yang membuat semangatnya kini kembali berapi-api Sementara itu di Istana Kekaisaran Tiando, seorang prajurit datang menemui Kaisar Suebeng Untuk melaporkan bahwa kota Silvest dan tiga kerajaan bagian di sekitar Kekaisaran Xingluo Telah ditaklukkan dan dikuasai oleh Kekaisaran Roh Pelindung Selain itu, para utusan Kekaisaran Tiando yang diperintahkan pergi untuk menghubungi Kekaisaran Xingluo Semua dibunuh dalam perjalanan oleh orang-orang bibidong Sehingga hal ini mengakibatkan hubungan kerjasama antar Kekaisaran akan menjadi sulit karena terkendala masalah komunikasi Master Xiao kemudian menjelaskan meski Balero Pelindung punya banyak masalah hebat, namun jumlah pasukannya tidaklah banyak Untuk itu, Master Xiao berencana untuk menempatkan banyak pasukannya di perbatasan sebagai pengalih perhatian Lalu membentuk tim khusus yang bertugas pergi ke arah utara untuk membuka jalur komunikasi laut dengan Kekaisaran Xingluo Pembicaraan kemudian beralih membahas tiga petinggi Akademi Kekaisaran Tiando Meski mereka bertiga berasal dari Balero Pelindung, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal di sini Sehingga tinggal dipikirkan suatu cara agar ketiganya mau berpihak kepada kita Sin kembali ke Pulau Dewa Laut Tang San bersama teman-temannya pergi menuju Menara Suci Ketiga yang mana dijaga oleh Master Dauluo de Lucy Laut Namun sejauh mata memandang, mereka hanya melihat laut yang diselimuti oleh kabut hitam yang nampak begitu menyeramkan Menurut Oscar, kabut hitam tersebut mungkin mirip dengan alami Lucy milik Ning Rongrong Dimana orang yang memasukinya akan terjebak ke dalam dunia ilusi Bahkan Tang San dengan mata iblis ungu yang sanggup melawan segala macam jenis ilusi Merasa tidak begitu yakin bisa mengatasi ilusi tingkat tinggi milik Dauluo de Lucy Laut tersebut Namun jika terus berdiam diri di sini juga bukanlah ide yang bagus Sehingga Tang San bersama Xiao ingin langsung masuk untuk melihat secara langsung lawan seperti apa yang harus mereka hadapi Sedangkan yang lain Tang San sarankan agar beristirahat memulihkan diri Terutama Ning Rongrong karena masih ada dua pertarungan lagi Begitu masuk ke dalam kabut, Tang San langsung bisa merasakan kalau kekuatannya telah dibatasi Baik kekuatan roh maupun kekuatan pikiran Ia mengingat kembali apa yang pernah Xiao bejelaskan bahwa Master Dauluo de Lucy Laut merupakan pengguna roh pelindung unik dan langka yang disebut ular delusi Memiliki kekuatan medan bawaan yang sangking kuatnya bahkan Dauluo naga laut pun juga tidak berani asal melawannya Masih berusaha mencari keberadaan Dauluo de Lucy Laut Namun tiba-tiba lingkungan sekitar mereka berubah menyerupai tempat pertempuran Tang San melawan Master Balero Pelindung di dalam hutan pertarungan bintang Bahkan tidak cuma tempatnya saja, orang-orang Balero Pelindung yang dulu menyerang mereka pun juga muncul persis seperti kejadian waktu itu Dan inilah kekuatan medan dari Dauluo de Lucy Laut Yakni menggali ingatan paling menyakitkan dari targetnya dan menaruhnya pada situasi yang sama persis dengan tujuan menghancurkan mental Xiao pun mencoba menenangkan Tang San yang terbawa emosi dengan mengatakan agar tidak bertindak gegabah karena ini hanyalah alam ilusi Namun kali ini emosi Tang San benar-benar terpancing, kemarahannya pun sudah tidak dapat dibendung lagi Seien setelah Tidak 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 semuanya Tangshan hajar tanpa ampun mesti ia tahu kalau sebenarnya ini hanyalah alam ilusi hal ini jelas menunjukkan dedamnya yang amat mendalam kepada balerong pelindung yang sudah membuatnya begitu menderita untung saja berkat adanya Xiaowu Tangshan bisa terlepas dari kebencian yang hampir merenggut kesadarannya bersama dengan itu menara suci dan Dauluo Delusi Laut pun mulai menampakkan dirinya ia tidak menyangka kalau Tangshan yang harusnya sudah sepenuhnya berada dalam kedali justru sanggup menghancurkan medan Delusi bahkan menyerangnya balik dengan kekuatan pikiran yang sangat kuat Tangshan lalu mengungkapkan kekesalannya karena sudah berani melukai Xiaowu namun Dauluo Delusi Laut justru semakin memancing amarah Tangshan dengan mengatakan bahwa sejak awal Tangshan sendirilah yang tidak mampu melindungi orang yang ia cintai sudah tahu kalau tadi hanya alam ilusi tetapi tetap saja berusaha keras untuk membunuh musuh yang semakin jelas membuktikan ketidakmampuan Tangshan pada waktu itu emosi Tangshan pun semakin menjadi hasrat ingin membunuhnya semakin pekat yang seakan melupakan kalau ini sebenarnya hanyalah sebuah ujian dalam sekejap ia berhasil menjebak Dauluo Delusi Laut ke dalam medan dewa pembunuh neraka Asura dan pertarungan di dalam medan pun tak terelakkan terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurut Bosaihi, walau Tangshan berhasil lolos dalam ujian Daulua Delus Laut, namun buruknya dalam kemampuan pengendalian emosi kelak bisa mencelakainya. Terima kasih. Selain terus memberikan serangan, Sian Dauliu juga terus menempah semangat dari cucunya tersebut sebagai penerus dari suku Dewa Malaikat. Singkatnya dengan mengingat semua kegagalan yang tidak ingin terulang kembali, Sian Rensui berhasil menembus batasannya untuk menciptakan perisai Malaikat yang jauh lebih solid. Namun meskipun begitu, Sian Dauliu mengatakan kalau ini saja masih jauh dari kata cukup. Kembali ke tempat tangshan, lawan berhasil menembus batasannya adalah penjaga menara suci Master Dauliuo Hantu Laut. Tetapi dengan kondisi tangshan yang sekarang tidak memungkinkan untuk langsung menantangnya, sehingga sesuai dengan rencana awal, Mang Hojun bersama Ning Rokro akan maju terlebih dahulu agar tangshan bisa lebih santai. Melewati jalan, dihiasi tulang belulang yang berserakan semakin menambah kengarian dari tempat tersebut. Sekilas terlihat bayangan makhluk terbang yang tidak begitu jelas keradanya kabut tebal yang memperpendek jarak pandang mereka. Karena merasa kesal dengan ketidakpastian, Mang Hojun pun segera merilis kekuatan Phoenix-nya dan barulah terlihat Dauliuo Hantu Laut bersama roh pelindungnya yakni ikan pari iblis. Dauliuo Hantu Laut lalu mengatakan kalau ujian darinya sudah dimulai sejak awal. Dan benar saja, mereka berdua pun mulai kehilangan kesadarannya karena telah terkontaminasi oleh racun skill roh ke-8 milik Dauliuo Hantu Laut. Racun yang tidak memiliki bau, tanpa warna dan tanpa bentuk sehingga korban tidak akan menyadarinya sampai racun tersebut mulai bekerja. Efeknya dapat membuat kesadaran seseorang masuk ke dalam dunia ilusi, memperlihatkan gambaran terindah yang paling didambakan oleh si korban, namun sebenarnya membunuh secara perlahan dengan terus menerus mengikis energi kehidupan dan menidurkan jiwa untuk selamanya. Diperlihatkan Mang Hojun yang telah jatuh ke dalam dunia mimpi terbangun di sebuah kamar dan masih berusaha memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Hingga tiba-tiba ia ditarik oleh para tetua sekte Tang karena ternyata hari ini adalah hari pernikahannya dengan Bai Chen Xiang. Tentu saja ia pun merasa sangat bahagia karena momen yang paling didambakannya kini telah terwujud. Di waktu yang bersamaan, Ning Rono juga tengah berada di dalam mimpi yang mana ia terbangun di markas sekte Chayaki Bau lengkap dengan ayah beserta kedua kakek angkatnya. Masing-masing dari mereka memberi hadiah karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Oscar pun juga datang dengan membawakan kue ulang tahun yang melengkapi kebahagiaannya. Namun berbeda dengan teman-temannya yang berada di dunia nyata, terlihat semakin cemas karena racun daulu hantu laut sudah menyebar dan hampir menalan kesadaran mereka sepenuhnya. Kembali ke alam ilusi, Mang Ho Jun yang sedang dibuai oleh mimpi indah mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia merasa sudah melupakan sesuatu yang sangat penting namun sama sekali tidak bisa mengingatnya. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Ning Rongrong. Semakin mereka berusaha mengingat, terlihat gambaran dunia yang awalnya damai dan tenang berubah menjadi dunia yang dipenuhi oleh kekacauan. Sampai akhirnya kata kekaisaran roh pelindung berhasil mereka sebut. Mengingat kembali Chen Xing yang tangannya kembali utuh membuat Ning Rongrong sadar kalau ini hanyalah dunia ilusi. Keduanya lalu berniat segera meninggalkan dunia ini. Meski terasa berat karena apa yang mereka lihat saat ini benar-benar hal yang selalu mereka impikan. Namun berhasil menyadari kalau ini hanya dunia ilusi bukan berarti mereka bisa menang begitu saja. Karena masalah berikutnya adalah bagaimana cara menghancurkan ilusi tersebut dan mengalahkan Master Dauluo Hantu Laut. Untuk itu, Mang Ho Jun berencana merilis kekuatan roh pelindung Phoenix Full Power dengan dukungan seluruh skill Chaya Kibau milik Ning Rongrong dari skill 1 sampai skill ke-7 yaitu perwujudan roh pelindung pagoda Chaya Kibau. Kibau milik Nekong. Jika dibandingkan dengan ilusia menunjukkan penderitaan, ilusia memperlihatkan impian dan kebahagiaan memang jauh lebih menggoda dalam menjebak hati manusia. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya Mang Hojun bersama Ning Rorong telah berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik. Di sisi lain, tepatnya di Akademi Kekaisaran Tiando, terlihat tiga petinggi akademi yang tengah membicarakan mengenai Kekaisaran Roh Pelindung. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga orang ini sebenarnya berasal dari Baleroh Pelindung, namun menolak untuk kembali karena mereka tidak sependapat dengan rencana jahat yang dilakukan oleh Bibidong. Di tengah kebimbangan tersebut, Guru Sing Ming datang menemui mereka. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka bertiga bergabung di pihak Kekaisaran Tiando untuk melawan Kekaisaran Roh Pelindung yang telah melakukan banyak kejahatan. Pada awalnya, mereka terlihat masih ragu sehingga perlu memikirkannya lagi. Namun setelah melihat para murid akademinya yang sangat bersemangat untuk menumpas kejahatan tanpa pikir panjang lagi, ketiganya pun sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Tiando. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut, yang mana sekarang giliran Tang San bersama Xiaowu yang akan melawan Daoluo Hantu Laut. Setelah sampai di depan Menara Suci, serangan kabut ilusi beracun pun langsung mengelilingi mereka. Namun belajar dari pertarungan Maho Jun sebelumnya, asalkan bisa mengatasi racun ilusi, maka ia bisa mendominasi jalannya pertarungan. Dalam menangkal racun, Tang San menggunakan salah satu dari tanaman dewa anti-racun miliknya, yaitu kelopak bunga jahitan sutra. Sehingga tidak butuh waktu lama, pertarungan pun telah berakhir dengan kemenangan telak di pihak Tang San. Beres pertarungan, Master Daoluo Hantu Laut mengakui kehebatan Tang San sebagai orang yang bertekad kuat dan menguasai berbagai macam penawar racun, sehingga memang sangat layak jika dipilih sang penarus dari tuan dewa laut. Singkat cerita, mereka telah tiba di Menara Suci kelima, yaitu tempat dari Daoluo Bintang Laut. Daoluo Bintang Laut muncul dari dalam air dan langsung menyambut Tang San dengan skill ke-7 wujud roh pelindung. Wujudnya menyerupai monster laut raksaksa dengan beberapa tentakel yang terlihat lebih mirip kraken ketimbang bintang laut, yang mana pada setiap tentakelnya memiliki kemampuan penghisap kekuatan roh lawan. Untuk menahannya, Tang San juga mengeluarkan wujud roh pelindung agar ia bisa lebih laluasa dalam melancarkan serangan. Dengan merilis tombak kaisar biru perak, Tang San berhasil memotong salah satu tentakel. Namun tidak disangka Daoluo Bintang Laut memiliki kemampuan regenerasi super yang dalam sekejap mampu menumbuhkan tentakelnya kembali. Situasi pun semakin mendesak Tang San. Bahkan tentakel bukan cuma menyerap kekuatan roh, tetapi juga mengandung racun yang membuat tubuh mati rasa. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Tang San segera merubah strategi yang awalnya fokus menyerang menjadi pertarungan tarik tambang. Ia merilis kemampuan benang emas penghisap untuk melawan tentakel penghisap lawan untuk membuktikan kekuatan penghisap siapa yang lebih unggul. Tetapi nampaknya Tang San telah salah perhitungan ya. Tidak hanya daya hisap yang lebih kuat, bahkan Daoluo Bintang Laut masih memiliki skill roh ke-9 yaitu gravitasi black hole untuk menelan Tang San ke dalam tentakel. Dan di dalam tentakel, Tang San merasa kekuatannya sedang diserap puluhan kali lipat jauh lebih cepat. Ketika tengah berusaha mencari jalan keluar, ia berhasil menemukan tubuh aslinya dan berhasil kembali bersatu sehingga kekuatan roh yang terserap mulai melambat. Selain itu, ia juga berhasil menemukan lokasi dari Daoluo Bintang Laut dan bersama Xiao mereka pun mulai kembali terlibat pertarungan fisik. Hingga tiba kesempatan Tang San akhirnya bisa menyerang titik terlemah dari wujud roh pelindung milik Daoluo Bintang Laut. Tang San tahu karena diam-diam ia telah memberikan tanda kepada setiap tentakel yang menyerangnya, dan hanya ada satu tentakel yang tidak pernah menyerang sehingga tentakel tersebut pasti merupakan area paling lemah. Selanjutnya ia meminta Xiao membawanya berteleport ke atas untuk mengakhiri pertempuran. Setelah sampai di titik terlemah, Tang San menggunakan tulang roh kaki laba-labanya untuk menyerap seluruh kekuatan dari Daoluo Bintang Laut. Memiliki daya hisap yang bahkan ratusan kali lipat jauh lebih besar ketimbang benang emas sebelumnya. Tang San pun memperingatkan Daoluo Bintang Laut agar segera mengaku kalah karena jika ia menyerap lebih dari ini dikhawatirkan akan menyebabkan luka parah yang tidak akan bisa dipulihkan. Dan setelah Mas Daoluo Bintang Laut mengaku kalah, Tang San mengembalikan kekuatan yang telah ia serap sehingga dengan ini Tang Sanlah yang dinyatakan sebagai pemenang. Terima kasih telah menonton!